Intro Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuannya, dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Sejak awal, Yesus mengingatkan para muridnya, Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka, dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, pengalaman kekerasan dan penganyayaan karena membela iman sudah sejak gereja perdana. Para martir menjadi contoh kongklik suatu kesaksian atas penderitaan. Sekarang ini pun, ada banyak tantangan dan hembatan yang seringkali dihadapi umat beriman ketika hendak mengungkapkan imannya. Memang penganyayaan sekarang ini tidak sedasyat seperti di alami gereja perdana dulu. Tetapi kita tetap diminta untuk tabah dan kuat bertahan. Sebab ada saatnya kita harus bersaksi karena dilarang untuk beribadat, untuk berkumpul berdoa. Ada saatnya juga kita terkondisi dianiaya oleh tugas dan pekerjaan oleh jabatan. Dan terlebih oleh uang sehingga bisa terpancing, tergiur, dan integritas diri kita sebagai orang katolik menjadi goyah. Ada saatnya karena pilihan teman hidup, kita diharuskan untuk melepaskan keyakinan. Hari ini, Yesus mengingatkan kita sebagai umat beriman untuk waspada dan siap sedia apabila datang waktunya kita mengalami hambatan iman. hambatan iman itu pasti akan selalu ada dan akan tetap ada usaha-usaha untuk melemahkan kita sebagai orang beriman. Tantangan dan hambatan masih mungkin kita hindari atau hadapi. namun apabila hal itu datang dari lingkungan terdekat keluarga misalnya pasti akan jauh lebih sulit dan membutuhkan energi yang lebih besar. Tidak jarang perjuangan iman justru kandas ketika menghadapi itu. iman dipaksakan menjadi iman keluarga. Bukan iman personal yang dasarnya adalah perjumpaan pribadi dengan yang ilahi. Sejak awal Yesus sudah mengingatkan kita bagaimana kita menghadapi itu sepenuhnya tergantung dari keputusan kita. Apakah kita tetap bertahan juga tergantung bagaimana diri kita. Satu hal sangat pasti adalah jaminan Yesus sendiri yang mengatakan orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. bertahan bertahan berarti mau belajar beriman terus-menerus. Kemampuan bertahan tidak terbentuk sekali jadi waktulah yang akan menguji bagaimana kualitas kepertahanan yang kita miliki. gelombang hiduplah yang akan menjadi perjuangan kita. Kualitas kita semakin diuji dengan itu. Mari belajar dari hal-hal yang sederhana dalam hidup kita. hal-hal sederhana itu kita lihat dan kita hayati dalam kerangka hidup kita sebagai orang beriman. Semoga dengan demikian kita selalu mampu berlayar mengarungi segala gelombang hidup kita sebagai orang beriman. Penderitaan yang kita alami memang berat tetapi kasih Allah lebih dasyat. selamat menikmati Terima kasih.